Intro Halo saya para Supercook Dan selamat datang di dapur youtube saya Kali ini dan in 7 ini Saya tidak masak tapi Mau tau gak? Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol Tentang satu produk, informasi, bahan makanan Dan hari ini kita akan membahas tentang Samboroa Bersama saya ini ada Sahabat saya yang kita udah kenal hampir 7 tahun, 8 tahun dulu kita nge-gym bareng Kita pergi ke tempat gym yang sama Ini adalah Marlene, halo Marlene Apa kabar? Sini yang dikit Marlene Nah Nah Marlene ini adalah Atau sekarang Menjadi pengusaha Sambal Roa Roa Marlene Tapi nama kamu bukan ini kan ya sebenarnya spellingnya ya Nama kamu tuh Marlee Dulu kata kamu Nama kecilku itu nih Marlee tanpa N Marlee tanpa N Terus jadi Marlene Jadi Marlene Tapi pakai Y Pakai Y Karena kalau nggak nanti jadi kayak ikan Marlene nanti Ikan Marlene lain lagi Nah Samboroa Nah hari ini kita akan bahas tentang Samboroa Dan juga tentang Samboroanya Marlene Oke Nah Marlene aku baca nih kan ya di Google Jadi katanya ini adalah jenis ikan terbang Bener gak sih? Sebenarnya sih waktu ngobrol sama Tante Tante dari Menado ya Menado asli Dari Menado dari Kakas Torang itu dari Kakas Kita saudara loh Iya Torang juga dari Kakas Kakas itu suatu kota di Menado Samboran 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 Dekat Danau Tondano Terkenal banget ya Jadi gimana ikan apa itu? Roa Jadi sebenarnya sih bukan ikan Ini kan dibilang ikan terbang Ikan terbang kalau dibilang di internet ya? Aku sih tidak mau berdebat tentang ini Cuman tanya ke Tante yang memang asli Menado Kakas lah Itu sebenarnya bukan ikan terbang Wah bukan ya? Ya ikan berenang lah maksudnya bukan ikan terbang Kayak indosiar kan ikan terbang Ya bukan kayak indosiar gitu Jadi dia bukan terbang gitu Jadi ikannya Kali maksudnya ikannya dia loncat-loncat kali Marlin Jadi dia yang kan ada tuh kayak Masuk lagi Enggak juga ya? Enggak sih Enggak gitu Soalnya dibayang ikan terbang ya dia terbang gitu Kayak burung Bukan ya? Ya anyway mau ikan terbang kayak apa enggak kayak Jadi memang Saya kebetulan juga sempat beberapa kali syuting di Menado Dan ini memang dijual di cukup banyak tempat ada di Yang terkenal tuh ada tempat dia berjejer banyak Sario ya? Sario ya kalau gak salah namanya Dan dia dijualnya kayak dilempeng-lempeng itu ya Kalau gak salah namanya adalah GP So coba terangkin sedikit Apa itu GP untuk orang yang mau Menado disana? Kalau GP tuh jadi kalau Kalau kita ke Menado Kan orang beli kayak Cakalang Cakalang Fufu 1 GP tuh isi 2 yang hadepan ini Iya Kalau Roa Doran jual juga GP GP Jadi kalau udah dijual GP gitu Pasti sudah di Fufu Di asap Di asap Yang mereka jual 1 GP itu ada 20 ekor Si ikan Roa Antara 20 sampai 21 Nah oke Dan sebenarnya ini ikan kecil loh Sebenarnya dia gak sekecil ini Gak seramping ini Ya lebih lebar sebenarnya Cuman Karena Ini kan yang ikan dikirim dari Menado Bulan-bulan Januari Mereka bilang disana Lagi Lagi berombak Ombak Pengaruh Lagi berombak Jadi agak susah cari ikannya Dan agak susah dapat ikan yang besar Karena beberapa bulan sebelumnya saya dapat ikan yang lebih besar Lebih besar dari itu? Lebih besar Dan itu yang berpengaruh ke harganya juga kali ya? Iya Pengaruh ke harganya Eh ngomong-ngomong Mungkin ada yang bertanya ngapain Saya ngobrol Sambil megang sendok begini Ini mikrofon Nah ada mikrofonnya disini Ya keren gitu loh Mungkin kan mikrofonnya bentuk-bentuk sendok seperti ini Oke So Coba cerita sekarang ya Marlene Kan banyak yang bilang Sambal roa itu kenapa kok mahal banget sih? Gitu loh Kayak Marlene Aku udah sering beli ini ya Marlene ini menjual satu botol kecil ini Rp50.000 Ya So Kenapa sih kalau sambal roa itu Dan hampir nyaris rata-rata segitu-segitu harganya ya Kenapa sih harganya mahal? Apa yang bikin susah dari Yang bikin mahal pertama dibalik ini semua Dibalik satu toples ini Awalnya ini saya minta kirim langsung 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 dari Manado Jadi hari ini belanja Hari ini beli di pasar Sorenya kirim Besoknya nyampe di rumah Langsung saya buka Semuanya langsung saya kretelin Karena dalam satu toples ini Kita gak pake satu dua ekor Tapi delapan minimal Minimal loh Apalagi kalau lagi kecil-kecil nih Eh Lebih banyak mungkin Karena dia kecil Sebenernya waktu saya 4 ke 8 ekor itu Waktu yang lebih besar Kalau ini saya gak tau 9 sampai 10 Bisa lebih iya So terus Dan ini tidak utuh-utuh ya Maksudnya Ini harus saya bikin Ini dia prosesnya Harus dibersihkan dulu Iya Kepalanya di potek Dibuang Terus ekornya Ekornya di potek Dibuang Terus kulit Jangan lupa kulit ini Kulitnya Dibuang Tuh Dan ini manual ya Kalau saya pakai sang tang Saya gak bisa ngeraba Susah Tuh kan Harus bersih sama sekali ya Nah ini yang kayak alien ini harusnya Yang kayak alien Ini saya bilangnya alien Karena saya sendiri geli ngeliatnya Ini yang orang bilang peduh Nah ini kan pahit sekali Ini harus dikeluarin Oh itu yang kayak ada tangkai kecil Itu harus diangkat Ini dikeluarin Ini Ini yang daging udah Agak bersih ya Agak bersih Terus ada tulang-tulang Duri-durinya sih gak ada ya Hanya tulang-tulang satu tulang besar aja ya Nah ini harus dikeluar Nah ini yang dari empat duk tadi kan masih ada Masih ada juga Harus Harus telaten berarti ini ya Bayangin kalau saya minta kirim 20 GP adalah 20 kali 20 Jadi 400 ekor itu saya bablasin untuk dikelarin saat itu juga Nah Tinggal begini Itu juga hilang Ini duri-duri halusnya ada Tapi ini nanti dihancurin Kadang-kadang sih duri halus masuk ke jari-jari ya Aduh Jadi ada resiko pekerjaan juga ya Ya Sudah sakit Jadi susahnya berapa Dalam daging itu sakit sekali Jadi inilah yang tersisa Dari satu ekor ini jadi yang Yang tersisa dari satu ini ya Ini ya kita kasih Dari sebegini cuman sebegini Jadi Jadi Terutama untuk teman-teman saya Ada yang suka protes Kenapa kok sambal sedikit banget kok mahal Ya inilah Pertama dia dateng Dia terbang dari Mana bukan ikannya terbang Dikirimnya pakai terbang pesawat Kemudian ini kayak Marlene harus Ya dong tinggal sedikit banget ya Bener-bener dipotel satu-satu dibersihkan Itu butuh waktu Makanya dia jadi mahal Kemudian diolahnya gimana Karena tumbuk ini semuanya Kalau tumbuk tradisional Sebenarnya bisa juga Cuman sekian ratus ekor Gak mungkin ya Gak mungkin ya sekarang Ya jaman sekarang juga Apalagi kan ini udah Industri rumah tangga Soalnya Marlene Gak mungkin lah Mbak tumbuk Mbak tumbuk Mbak tumbuk gitu kan di rumah Betul Tetangga juga bisa ribut Mbak duda Duda Jadi pakai blender Blender Oke blender yang Serium Membuat yang keringnya Iya Jadi di-blend Tapi tidak Jangan Saya Gak terlalu suka Kalau dibikin Sampai kayak bubuk Sampai halus sekali Iya dong Nanti gak berasa Nanti digiginya gak berasa Biar agak gerget roaknya Apa yang masuk? Mbak ini kan sebenarnya Rahasia Perusahaan Tapi Mungkin bisa kasih tau sedikit Ada apa aja yang masuk Yang pasti sih Rica Masa menado dari Cabe 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 rawit Cabenya yang Seperti ini ya Cabe rawit itu Supaya gak terlalu Panas Pake cabai rawit itu Saya Kombinasi pakai ini Oke Kalau di menadonya sendiri Hanya rawit Kalau di menado sih Mereka sukanya Yang saya lihat Pake yang ini Ini banyak sekali Cabai rawit Ini Dan itu pedes Pedes banget Saya sesuaikan dengan Lidah di Jawa Soalnya Soalnya kan banyak yang beli disini ya Marketnya masih di Jakarta Iya Soalnya kalau dijual di Manado Jual ini mah Semua orang bikin disana Iya Tapi kan Sekali lagi Untuk membuatnya Effortnya Usahanya itu agak Agak Perlu Telaten banget itu Kemudian ada apa lagi Ada bawang Daram Bawang putih Enggak Gak pakai bawang putih Bawang merah aja Terus garam Udah Ada daun curug purut mungkin Atau serai gitu ya Gak ada Gak ada Cuman Aku request Sejujurn aku request sama Marlene Marlene bikinin dong yang pakai daun curug purut yang banyak gitu Jadi agak sedikit modifikasi dari resep yang aslinya Gitu Coba Coba ya Nah Marlene udah dari berapa lama menjual si Roa Marlene ini Eh apa ini tulisannya Lebet rasa DP ikan Lebet rasa DP ikan Karena memang yang masuk di dalam botol ini banyak sekali susah Apa artinya tuh Lebet rasa DP ikan Lebih berasa ikan Nah Jadi ikannya berasa banget Ini memang Ini kan saya tulis netolnya 110 gram Itu 110 gram tanpa minyak Nah Begitu sudah masuk 110 gram ikan semua Minyak yang habis menggorengnya kecil lantahnya itu kan Iya Kamu pakai minyak apa Minyak kelapa sawit Minyak kelapa 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 Oh oke Pakai yang gitu Oke Marlene Kalau orang mau beli Mau pesan Boleh kemana Saya harus baca Tidak apal dia punya Sorry Nggak nape nomor Selupa Pesannya ke 0812 87 447 582 87 447 582 0812 Depannya Oke Nanti di youtube Di bawah Di deskripsinya Akan saya tulis Disitu juga ada instagramnya Juga akan ada twitternya Juga akan ada twitternya Segala Kalau yang sudah pesen Tolong masukin semuanya Ya So memang di Darnin7 Di dapur youtube saya ini Saya juga memang mau membantu Banyak teman-teman Dari industri rumah Saya sendiri mulai dari Industri rumah Zaman dulu Belum ada social media Waktu saya mulai Tahun 95 Dulu ya So beda sekali dengan Sekarang gini So Marlene Kamu mendapatkan resep ini Dari siapakah Kita si resep Dari dalam keluarga Dari tante yang asing menado Pasti Oh Oke Dari Kakas Dan memang jago masak Jago masak Tante siapa toh? Kita say hello Tante siapa nama? Tante Ice Tante Ice siapa? Lala mentik Tante Ice lala mentik Ini sambalnya Enak sekali Saya sudah sering pesen ini ya Dan kita mau coba Ini sudah ada nasi Ah iya Enak banget itu Boleh tolong pegangnya siapa? Boleh 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 Tadi yang kita Tadi yang ini kali ya Hehehe Jadi Ya biar So Ini dah Kam 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 Oke Ini minyaknya kalau untuk saya pas Terus orang-orangnya Buat lidah berat Dan Kalau sambal roa itu Gak sayang Terus makanannya pakai tangan Iya Pikel Hehehe Emang enak Ini enak Yummy Berasa tambah kan? Apa nama? Apa tadi? Lebih Lebih terasa dari ikan 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 Dan bilangnya ikan Bukan ikan Emang ya Emang ya Roa Marlene ini Lebih berasa ikannya Bukan sambil ya Dan kalau untuk saya pribadi Ini pas Pas ya? Pedasnya pas Pedasnya pas banget Iya Enjoy Ada beberapa orang minta dipedesin lagi Barat Ya pastunya Kalau untuk saya pas Hanya mau request Pakai jerung purut atau serai mungkin Coba ya Coba ya Coba ya kamu pikirin ya Satu yang baru mungkin Ya So Marlene Terima kasih banyak Sudah mampir Di dapur YouTube saya Ya Kalau misalnya mau pesen Silahkan Nanti nomernya Lekap semuanya Ada di sini Dan Jangan lupa Subscribe My YouTube channel Tinggal klik aja Supaya Bisa dapat informasi Dan juga menu-menu baru yang akan saya siapkan di DanN7 Dan Minggu depan Akan saya upload Satu resep Dimana saya akan menggunakan Si Roa Marlene ini Dalam hidangannya itu Oke Saya pada Supercook dengan Marlene See you Bye Bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax